Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Hati Selamat bertemu kembali di Vokasional Video Challenge 2022 Perkenalkan, nama saya Mama Depan dari SMK Negeri Satu Setabat, kelas 12 DWSN Saya akan mempraktikan cara pembongkaran fallout in dan fallout X pada sepeda waktu Rundabi Alat yang dibutuhkan Kunci T10 Karniar kaliber Kabel final sekurang senang Majur Ragung Dan fallout screen kompresor Mari kita bongkar Lepaskan as rocker arm in dan X Lepaskan as rocker arm in Ada tanda I untuk in Dan rocker arm X ada tanda E untuk X Kemudian lepaskan baut penahan Kamsab dengan menggunakan T10 Lepaskan as rocker arm in dan X Falp spring kompresor Jangan lupa lapisi dengan majun Bagian bawahnya Lepaskan falp spring In Lepaskan falp spring Kemudian lepaskan falp spring X Lepaskan falp spring Lepaskan falp spring X Dan falp X Setiap pembongkaran falp In dan X Silnya wajib diganti Kita melakukan pengukuran falp spring In dan X Falp spring in dan X Standarnya 29,78 Limitnya 29,11 mm Menurut buku pedoman reparasi Dan saja kita ukur falp spring in Dengan ukuran 29,60 mm Falp spring masih layak buat digunakan Kemudian ukur falp spring X Dengan ukuran 29,64 mm Falp spring X masih layak buat digunakan Setelah melakukan pengukuran Selanjutnya kita pasang kembali komponennya Pasang falp in Pastikan falp in lebih besar daripada falp X Pasang spring Dengan menggunakan falp spring kompresor Kemudian pasang falp Falp spring X Selanjutnya kita pasang Setelah terpasang Pasang kemset Pasang penahan kemset Dengan menggunakan T10 Pada kekencangan 10 Nm Pasang rocker arm in Dan rocker arm X Pastikan jangan terbalik Kemudian pasang As rocker arm in Dan as rocker arm X Demikianlah cara pembongkaran dan pemasangan Falp in Falp in dan falp X Pada sepeda motor Honda B Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hati SMK bisa Uang Usang Asyikah Asyikah Terima kasih.